Kamis 19 Januari 2023, bertempat di kantor DPRD Kota Jambi, Komisi 2 DPRD Kota Jambi melaksanakan hearing dengan BPPRD Kota Jambi terkait pencapaian target pajak di tahun 2022. Kamis 19 Januari 2023, Komisi 2 DPRD Kota Jambi menggelar hearing dengan BPPRD Kota Jambi, guna membahas mengenai pencapaian pajak daerah Kota Jambi di tahun 2022. Dalam hearing ini, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarim pun menyampaikan bahwa di tahun 2022, realisasi pajak di Kota Jambi mencapai 100 persen. Namun, dirinya menjelaskan bahwa masih ada beberapa hal yang harus lebih ditingkatkan lagi, seperti realisasi pajak reklama dan pajak air tanah yang saat ini akan dikenakan kembali kepada para pelaku usaha di Kota Jambi. Di tahun 2023 ada peningkatan dari target tadi ada 355, kita ke tahun 2022 ada 203 dan 2001 pandemi kemarin. Tentu tadi kita melihat potensi pajak yang lain harus ditingkatkan dengan BPPRD. Juga masalah bangunan yang akan dibangun untuk kantor BPPRD.